Oke teman-teman, so di video kita kali ini Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main ASTD Jadi STD dari kemarin udah update Gue belum main karena gue masih sibuk ke game lain ya Masih sibuk ke GPO Masih sibuk ke Project Slayer Walaupun belum gue mainin lagi sampe sekarang So ya, ini dia ASTD Ada beberapa unit baru teman-teman ya Lebih tepatnya unit-unit P2 baru Yang kalian bisa dapet dari Stardust Nggak juga sih, sekarang udah nggak begitu P2 lah ya Udah bisa dibilang Rada gampang dapet teman-teman ya Karena untuk nge-farming ini udah sekarang udah rada gampang gitu kan Jadi kalian bisa lihat unit barunya tuh ada Gohan pak ya Gohan Adult Supa 2 Dan ini yang B7-nya, B7 baru Gohan Adult Beast pak Wah ini pak, ini nih Ini katanya yang Primadonna sama satu lagi Ada satu lagi pak ya Ada satu lagi B7 baru dia follow teman-teman ya Jadi kalau kalian ke sampingnya Ini dia follow pak Beuh dia follow Namanya Devil anjir Dan dia punya Blessing anjir Keren banget dah Ini katanya efeknya sih keren banget Dan ultimate-nya dia Skill-nya dia Itu katanya OP parah banget pak Kalau dipake untuk Infinite ya Katanya Katanya Cuman nanti gue akan coba dapetin deh Karena ini gue kemain gacha pas di live dan gak dapet Anjir imagine gak sih Bahkan ininya aja gak dapet nih Si 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 siapa namanya nih Akainu Lalu Yorichi-nya gak dapet teman-teman ya Jadi dari kemain gue gacha sekitar 500 500 Stardust Itu gue cuman ngedapetin Gohan doang Ya gak cuman sih Dapetnya beruntung banget Dapetnya si Gohan gitu Jadi bisa jadi B7 sekalian gitu kan Lalu nih ada yang baru juga si Ace Ace katanya OP juga Karena dia AOE Dan dia nge-burn ya Dan damage-nya sakit juga katanya Itu dia untuk unit barunya Ada banyak sih gak itu doang Lalu ada Gamma teman-teman ya Ada unit-unit yang dari Banner juga By the way sekarang Banner Z itu sekarang ada PT Jadi kalian gak usah takut Aduh 1% gak akan dapet Udah ada PT pas sekarang pak Jadi 120 Jadi ya hitungnya itu berapa tuh 900 x 12 Nah ya segitulah Banyak lah banyak Banyak banget Jadi kumpulkan lah gem kalian Kalau kalian mau mendapatkan Banner Z teman-teman ya Selain itu Ada 1 unit yang akan kita showcase Hari ini teman-teman ya Itu adalah si monyet ini Satu ya Si koku 4 alternatif teman-teman ya Dan untuk dapetin ini Gue gak tau apakah dia ada Di banner yang Z Apa enggak Harusnya sih gak ada ya Karena dia FOV Lumayan susah-susah Gampang susah sih Bukan susah siapa ya Mahal-mahal Bukan susah Mahal pak mahal Yang pertama kalian udah tau lah ya Jelas ya Namanya aja udah koku 4 alternatif Dimana kalian butuh koku alternatif pak ya Koku alternatif tapi gak cuman 1 2 Enggak 20 Makan Serius 20 Banyak kan Banyak kan Makan tuh Lalu kalian butuh Satu unit lagi Namanya moon Yang kalian bisa dapetin Dari ngelakuin raid teman-teman ya Namanya machi raid Atau apa gitu Coba kita lihat dulu ya Iya namanya machi planet Machi planet teman-teman ya Jadi kalian raid di machi planet Untuk ngedapetin moon Kemarin gue coba Langsung 100% dapet Dan itu agak-agak Agak-agak susah-susah gampang sih Kalo tips gue Kalo untuk machi ya Raid machi Itu kalian pake unit-unit yang light ya Contohnya kayak Luffy Lalu Escanor Nih Escanor nih Yang light-light kayak gini nih Yang elemennya light kayak gini teman-teman ya Lalu Big Mom Big Mom juga nih mantep tuh Kalian bisa liat tuh ya Light juga Dan dia damage-nya juga GG gitu kan Jadi Lumayan ngebantu lah teman-teman ya Dan satu tips lagi dari gue Kalo kalian mau nge-gacha Untuk koku alternatif ya Mending kalian gacha dari banner Z Jadi kalian tunggu aja di banner Z Sampai yang bintang 4-nya ini Itu koku alternatif Karena kalo kalian nge-gacha di X atau Y Itu dia chance-nya kecil pak Kalian bisa liat tuh Chance-nya tuh kayak cuman 8% 10% ya Dan itu pun ya Yang dapet Itu pasti kebanyakan yang bintang 3-bintang 3 ini Jadi mendingan kalian nge-gacha Di banner Z-nya Jadi lebih gampang teman-teman ya Jangan kayak gue Gue udah ngabisin 8-10 ribu gem Sekarang kita langsung aja showcase teman-teman ya Kita akan ngeliat Koku 4 alternatif Let's go Oke teman-teman So Kita langsung aja Taruh Koku 4 Koku Super Saiyan ya Koku Poku Super Saiyan 4 Goku Super Saiyan 4 teman-teman ya Si Yoi Kayak gitu dia Si monyet 1 ini Ekornya masih lurus Ekornya gue gak ngerti Kenapa ekornya begitu sih Anjir Yaudah lah ya Oke Kita langsung liat aja Kayak gimana dia Efek serangan ya teman-teman Katanya sih efeknya GG sih Dan dia awal-awal Damagenya 2000 By the way Gue masih level 100 teman-teman ya Jadi ya Damagenya pasti Masih lebih kecil Dibandingkan kalau max level Oke Ada suara kamehameha Anjir Gue gedein dah nih Biar kalian denger Ada suara kamehameha Jadi serangan dia pertama tuh Kamehameha teman-teman ya Alright Dan damagenya 2000 Rangenya 45 Dan dia con AOE kayak begini Gak terlalu besar lah teman-teman ya Oke Kita langsung aja update pertama Harganya 20 Buzet Rius Update pertama harganya 20 ribu What Malah amat Oke Update pertama harganya 20 ribu Imagine Nambah 18 ribu damage sih 18.500 damage lah ya Oke ya Jadi lu main GG Buzet Upgradenya banyak banget pak Buzet Upgradenya banyak banget Mahal Ini pasti Unit 3 dipakai untuk infinite nih Anjir Yaudah lah Oke Sekarang kita langsung aja Kita akan Upgrade Upgrade yang kedua Teman-teman ya Upgrade yang kedua Tiga Buzet Mahal banget ini harganya dari awal Buzet dah Oke Oke 30 ribu Nambah damage nya 27 ribu Alright Upgrade selanjutnya 40 ribu Anjir Gak masuk akal pak ini pak Gak masuk akal Upgrade selanjutnya 40 ribu Nambah damage nya 37 ribu Oke Selanjutnya 50 ribu papier selanjutnya 50 ribu pak Dan red beam Jadi berubah merah gitu Kamehame nya berubah merah ya Alright Dan damage nya 46 ribu Plus red beam 40 ribu Oke let's go Kita lihat red beam Kaya gimana Oh Con AOE nya tambah gede Oke homme red beam Buzet Oke Oh Kamehame nya jadi kaya gitu Cuk gila Efeknya oke sih Efeknya ya not bad lah ya Tapi dibandingkan Ya dibandingkan game sebelah Masih bagusan game sebelah Efeknya Cuman ini ya oke lah Not bad lah Teman-teman ya Itu by the way Kuat gak itu di belakang ya Oh iya yaudahlah Oke kita lanjut lagi Kita upgrade lagi upgrade selanjutnya Upgrade yang ke 5 temen-temen ya Harganya 60 ribu Dan nambah damage nya 55 ribu temen-temen ya Hmm mahal ya guys ya Mahal oke 60 ribu Liguso Oke gila masih banyak Ini mahal banget pak unit ini pak Berapa ini mahalnya nih pak Gak bener nih Mahal banget anjir Oke kita langsung aja upgrade selanjutnya Upgrade yang ke 6 Harganya 70 ribu Anjir nambah damage nya 64 ribu Range nya dari tadi masih sama Range nya masih 45 Jadi gak ada yang berubah anjir range nya Gue gak ngerti kenapa SP nya juga sama 5 juga temen-temen ya Alright 70 ribu nambah damage nya 64 ribu Oke Oke lanjut Ke 7 nih Kita cepet aja temen-temen ya Karena ini buset banyak banget Udah ke 7 aja masih setengah coba Buset dah 20 upgrade ini anjir Oke 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 Upgrade yang ke 7 80 ribu harganya Nambah damage nya 74 ribu Sama gak ada range Gak ada SPA Jadi kita langsung aja 80 ribu Lanjut ke 8 Damage nya Nambah lagi 83 ribu Upgrade yang ke 8 Dan harganya 90 ribu Temen-temen ya Oke oke Lanjut Oke Ini kuat apa gak ya Kuat apa gak ini Ini pernah perasaan saya Itu nih Kuat apa gak ini Oke oke Kita lanjut lagi Karena gue udah memastikan Belangnya udah kuat Kita lanjut lagi temen-temen ya Upgrade yang ke 9 Wuh nambah range Akhirnya nambah range nya 35 Eh bentar bentar Gue cek dulu Apakah dia nambah range Dari yang blue Enggak gak Dari blue gak nambah range ya Dari blue ke red Itu gak nambah range Pas dia berubah jadi spirit ball Nih di upgrade yang ke 9 Harganya 100 ribu Nambah damage nya 92 ribu Nambah range nya 35 Plus spirit ball Spirit ball Langsung aja 10 ribu 10 ribu 10 ribu dari mana Oh anjir Uset Lepas spirit Spirit ball Dan dia Jadi circle EOI pak Alright Oh gila efek Efeknya oke sih Efeknya ngadu tuh Ngadu sama cooler gue Efeknya Gila Kece Parah pak Keren pak Beuh Beuh Ini keren sih Ini keren sih efeknya sih Gue akuin ini efeknya keren banget Dan dia Nyerangnya 5 detik sekali guys Jadi ini sakit Anjir Tapi harganya mahal sih Harganya mahal ya Oke Kita upgrade yang ke 10 Harganya 100 ribu Buset Nambah damage nya 92 ribu Oke Upgrade yang ke 11 Jih banyak Banget upgrade Ke 11 Harganya 120 ribu Nambah damage nya 111 ribu Pak Damn bro Ini Gak begitu sakit sih Kalo menurut gue Untuk sekelas harganya ya Anjir harganya mahal banget cok 120 ribu anjir Buset dah Oke Next upgrade Di upgrade yang ke 12 140 ribu Udah nambah damage nya jadi 139 ribu Oh my god Oke Ini mahal banget Pak Ini pak Buset dah Dan damage nya masih 900 ribu Level 100 loh What Kok Tidak terlalu bagus gitu Menurut gue ya Oke Kita upgrade dulu deh Upgrade dulu Upgrade yang ke 13 nih ya Dia nambah range nya lagi 36 pak ya Jadi range nya udah Nambah lagi jadi 36 nih Jadi 100 Lebih nih kayaknya nih Eh belum 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 nyampe Lebih Lebih dari 100 pak 100 Lebih Gede banget nih Damage nya Range nya nih Oke nih 100 Dan dia nambah damage nya 157 ribu Plus Dragon dive Tapi harganya 160 ribu Oke Mahal ya Gas Kita liat kayak gimana Tempuk Pusat Nyampe langsung Anjir efeknya Oke DG juga sih Efeknya boleh juga Cok Dan damage nya udah Sejuta Gila nih Perlu gue ganti Cloner kayaknya nih Gue ganti cloner aja lah Biar bisa lama gitu Wah Gila efeknya keren guys 5 detik sekali loh SPA nya loh Oke juga sih Sejuta ya Dan dia ground sih Kayaknya ground ya Temen temen ya Oke Ya Kita langsung aja upgrade yang Harusnya terakhir nih Eh belum ya Belum terakhir 2 kali lagi kayaknya Upgrade yang ke 14 Upgrade yang ke 14 Harganya 170 ribu Dan damage nya bertambah 166 ribu Oke Harganya 170 ribu Ya ini yang terakhir ya Upgrade yang ke 14 Yang terakhir nih Cuma 14 upgrade Ternyata gue keren Sampai 20an anjir 14 upgrade ya Dan dia Harganya terakhir itu 200 ribu Anjir Oke Oh oke Dia tuh beda sama Unit-unit Kayak Misalkan Siapa ya Naruto Beda sama Sasuke Beda sama Obito temen temen Yang mahalnya tuh Justru di akhir Tapi kalo dia tuh Mahalnya Naik terus gitu loh Temen temen ya Jadi Di akhir pun Dia tuh cuman 200 ribu Harganya pak ya Jadi gak terlalu mahal Kan biasa ada tuh Satu unit yang kalo Di upgrade terakhirnya Tiba-tiba sejuta gitu Tapi nambah damage nya gede gitu kan Kayak Obito gitu kan Kayak Escanor Ya kan Nah ini Ini gak Dia tuh naiknya pelan-pelan 100 ribu 200 ribu Jadi Lebih apa ya Ya sama aja sih Sebenernya sama aja sih Gue gak ngerti kenapa Harganya mahal gitu Bikin susah gitu Awal-awal temen temen ya Oke Langsung aja upgrade yang Keterakhir 14 Harganya 200 ribu Nambah damage nya 185 ribu Oke Dan dia range akhirnya 116 pak Dan damage nya 1.500.000 Anjir Lumayan juga sih Lumayan juga Per 5 detik loh guys Dan itu belum di buff pak Belum di buff Jadi sekarang kita akan buff dulu Temen temen ya Oke Ini untuk yang buff biasa Baru 1 doang Itu damage nya udah 3 juta 3,8 juta Dan dia 5 detik sekali Uh gokil juga Boleh loh ini damage nya temen temen ya Bisa ini temus 7 juta Kayaknya ini 7 juta per 5 detik sih Oke juga sih Not bad sih Lumayan lah ya Buat damage dealer Buat kalian farming Damage Mungkin kalian kalo belum mentok ya Cuman kalian untuk ngedapetin Unit moon nya Itu kalian mesti level 100 ke atas Karena dia ada di ward kedua Oke Ya ini kayaknya ada damage akhir Dari koku 4 alternatif Temen temen ya Damage nya 5 juta pak Gila 5,4 juta per 5 detik Not bad sih Dan range nya jadi 139 Kalo di buff Sama si Bruk Temen temen ya Kan kalian liat tuh Circle EOI nya juga gede Anjir Boleh sih Ya lumayan lah Buat kalian Ya mungkin player masih baru Naik level ke 100 gitu kan Untuk raid itu juga gak begitu susah kok Kalian pake white beard Yang final aja Bisa kok pak Jadi kalian ikut-ikut orang aja Raid Dapetin moon Evoke Buru-buru Koku alternatif kalian Karena ini bisa jadi Unit damage dealer Kalian yang pertama Kalo misalkan kalian baru nyampe Di ward kedua Temen temen ya Damagenya oke sih Ya ini kalo level mentok 175 Ya 7 juta lah ya Mungkin ya Mungkin sampe 7 juta Atau mungkin 6 juta lebih lah Mungkin 6 juta lebih Tapi tetep aja pak 6 juta per 5 detik Itu gila sih Walaupun dia ground doang Gak hybrid Atau itu pun udah gege So ya Itu aja temen temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian yang Sampai menonton Dan ada sampai akhir Like jangan suka Dislike kalo gak suka Subscribe channel yang mau Gak usah Kita ketemu lagi temen temen Di video berikutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa